Ulat setan bertandu, atau yang sering disebut ekori hornet devil, merupakan jenis ulat yang berperilaku unik, berbeda dari ulat lainnya yang berubah menjadi kepompong. Mereka menggali tanah untuk berubah menjadi nyengat dewasa, meskipun memiliki bentuk yang menyeramkan. Ulat ini tidak berbahaya bagi manusia. Tanduk pada ulat ini disebut sumut, yang dimana warna cara dan tanduk tersebut digunakan untuk berkamufles dari pemangsa. Ulat ini menyukai tanah yang cukup lunak, dan beberapa jenis pohon sebagai tempat tinggal. Beberapa pohon yang disukai ulat ini yaitu pohon ase, persimmon, suetkun, secamor, dan walnut. Ulat ini hidup di kawasan hutan gugur AS, lebih tepatnya selatan sejauh barat Texas Timur dan timur jauh Florida Tengah. Mereka biasa bertelur pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus. Membutuhkan 15 sampai 16 hari agar telur menetas. Dimulai dari empat tahap yaitu larva embryo, larva, pupa, dan imago. Dan pada tahap akhir, ulat ini memiliki nafsu makan yang sangat besar. Ulat ini memakan daun, menyimpan energi untuk kepompong dan transformasi akhir mereka. Mereka makan besar tepat sebelum mereka mulai mencari tanah lunak untuk digali menjadi kepompong. Saat mereka hidup dalam kepompong mereka berwarna coklat tua. Salah satu alasan mereka makan dengan lahap sebelum menjadi kepompong adalah ketika menjadi ngingat, mereka tidak makan, bahkan tidak memiliki mulut yang dapat menyerap nutrisi. Selain itu, kepompong bisa bertahan satu atau bahkan dua musim. Tergantung pada saat pupa merasakan kondisi yang matang untuk kemunculannya. Selain itu, ulat ini juga memiliki banyak manfaat bagi ekosistem tempat hidup mereka. Apakah Anda masih takut dengan ulat ini?